Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Krida Info Yang kembali akan memberikan informasi buat anda teman Dan saat ini saya akan memberikan informasi mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung teman Dimana saat ini saya melaporkan atau mereport atau saya mengecek lapangan pada hari ini Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 teman Saya menuju ke Cikamuning Dimana disitu ada pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Saya jelaskan teman bahwa investor kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah Dari China teman Yang tergabung dengan konsorsium BUMN Indonesia Mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung merupakan pilot project Artinya proyek pertama, proyek percontohan Dimana disitu akan ada juga alih teknologi teman Dari China Railway Sebagai konsorsium daripada China Yang bekerjasama dengan Konsorsium BUMN Indonesia Baik teman Proyek kereta cepat ini menelan biaya 80,85 triliun Ya 80,85 triliun rupiah Yang akan dikembalikan oleh Konsorsium Indonesia Selama 40 tahun teman Dengan grace period Sepanjang atau selama 10 tahun Jadi total 50 tahun Ada pun grace period sendiri adalah Kita Indonesia hanya membayar bunganya saja Selama 10 tahun pertama teman Kemudian ditambah 40 tahun Jadi total 50 tahun teman Untuk mengembalikan 80,85 triliun rupiah tadi Namun Kedua konsorsium antara China dan Indonesia Dibentuklah Satu PT Namanya PT KCIC PT KCIC ini Mempunyai saham Sebesar 60% teman Yang tergabung dalam konsorsium Dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Nah itu dia Kemudian Dari China Tergabung dengan Konsorsium Dengan nama China Railway Namun mereka memiliki hak Sebanyak 40% Jadi 60% Indonesia 40% China Oke teman Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini Menempuh jarak 142,3 km Teman Nah ini dia teman Salah satunya ini Ada proyek disini Ya Ini dia Proyek kereta cepat Dari sini Nyebrang ke Seberang situ Jadi ada Disini ada elevated Atau ada Jalan layang Rail kereta cepat Jakarta Bandung Nah Saya perlu jelaskan juga Bahwa Dari 142,3 km Tadi Dibagi Dalam Empat Tipe Teman Yaitu Tipe Cutting Yang pertama Tipe Cutting Jadi artinya Ada bukit Yang hanya cukup Dipapas Sehingga Mengikuti Level Daripada Yang lain Hanya cukup Memapas Aja Nah Tipe Seperti ini Ini akan Akan Dilalui Sepanjang 15,65 Kilometer Teman 15,65 Kilometer Atau 11% dari 142,3 Kilometer Itu teman Kemudian yang berikutnya Adalah Embankment Embankment itu sendiri Atau disebutnya juga Landed Atau berupa timbunan Tipe Embankment Akan dilalui Kereta cepat Jakarta Bandung Sebesar Atau sejauh 38,36 Kilometer 86,96 Persen Teman Lalu Yang berikutnya Adalah Berupa Terowongan Teman Terowongan Sendiri Akan berjumlah 13 terowongan Dari Jakarta Ke Bandung Menempuh jarak 21,67 Kilometer Teman Atau Sama dengan 15,23 Persen Yang berikutnya Adalah Elevated Yang paling banyak Teman Yang melayang Yang melayang Atau Berupa jembatan Itu sejauh 66,62 Kilometer Teman Sama dengan 46,81 Persen Jadi Itulah Pembagiannya Teman Beberapa Tipe Rel Yang akan Dilalui oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung Ya Mudah-mudahan Semuanya Berjalan Lancar Saya akan Memperlihatkan Satu-satu Mengenai Tipe-tipe Jalur Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Baik Itu Yang Cutting Embankment Terowongan Atau Elevated Yang melayang Saya akan Coba Pertama Akan saya Sampaikan Atau Saya Perlihatkan Di Sekitar Cikamuning Teman Saya akan Keluar Cikamuning Saya akan Perlihatkan Salah Satu Daripada Spot Pekerjaan Di Tempat Itu Oke Di 116 400 Teman Kalian Bisa Keluar Pintu Tol Cikamuning Di Tol Purbalu Ini Ini Dia Gerbang Tol Cikamuning Ini Hanya Pintu Keluar Saja Teman Tidak Ada Bukan Interchange Bukan Keluar Masuk Tetapi Hanya Keluar Saja Untuk Terutama Untuk Kendaraan Kendaraan Yang Berbobot Tinggi Teman Agar Tidak Melewati Jembatan Yang Rentan Terhadap Bobot Yang Berat Oke Keluar Dari Pintu Tol Cikamuning Ini Teman Ada Pekerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Dia Teman Saya Langsung Menemukan Lokasinya Karena Memang Hanya 50 Atau Sampai 100 Meter Dari Tol Cikamuning Ini Saya Akan Coba Laporkan Di Lokasi Ini Halo Halo Teman Saya Sabung Lagi Inilah Salah Satu Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Yang Berada Di Cikamuning Teman Keluar Tol Purbalu Ini Keluar Pintu Cikamuning Inilah Yang Saya Lihat Proyeknya Ada Disini Dan Ini Adalah Salah Satu Pilar Yang Sedang Dibangun Baik Ini Yang Elevated Ini Elevated Teman Di Sebelah Sananya Berupa Cutting Teman Di Sebelah Sananya Berupa Cutting Tidak Ada Pilar Tetapi Sudah Landing Tapi Di Atas Bukit Itu Disebutnya Yang Cutting Teman Nah Ini Juga Akan Menyeberang Disini Berarti Disini Ada Elevated Kemudian Nyeberang Kesana Teman Nah Ini Dia Ini Ada Proyek Juga Ada Proyek Diseberang Sana Yang Kemudian Nanti Menyeberang Juga Ke Tol Purbalenyi Oke Jadi Saya Cukup Menjelaskan Bahwa Disini Ada Elevated Ya Artinya Melayang Kemudian Juga Disana Ada Cutting Ada Cut Jadi Mengcut Bukit Kemudian Jadi Landed Disana Di atas Disana Ya Atau Embankment Timbunan Oke Jadi Inilah Penampakan Proyek Kereta Cepat Di Cikamuning Ini Pada Hari Ini Hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 Saya Akan Cek Lagi Di Tempat Lain Teman Ikuti Terus Perjalanan Saya Check it out Halo teman Saya Kilometer Di sana Itu Sedang dikerjakan Itu Ini Nanti Lebit Jadi Di atas permukaan Tanah Lalu Masuk terowongan Di sana Teman Di sana Ada terowongan Ini terowongan 10 Teman Ini Terowongan 10 Ya Jadi Ini Berada Di lokasi Di sekitar Cikamuning Teman Sekitar Pada Larang Oke Jadi Dari Sini Kurang Lebih 3 Atau 4 Kilo Sebelum Stasiun Konvensional Pada Larang Stasiun Pada Larang Oke Teman Ikuti Terus Perjalanan Saya Halo Teman Saya Sambung Lagi Dan Saya Berada Di DK 108 600 Dan Saya Berada Di Proyek Kereta Cepat Yang Berdampingan Ternyata Teman Saya Berada Di Pada Larang Berdampingan Dengan Kereta Konvensional Yang Kebetulan Lewat Ini Posisinya Bersebelahan Nanti Oke Jadi Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Di Pada Larang Berdampingan Teman Di Kilometer 108 600 Ini Dia Salah Satu Embankment Teman Atau Lended Timbunan Ada Di Atas Permukaan Tanah Ini Dia Jadi Saya Bisa Meliput Disini Di Daerah Pada Larang Ini Berdampingan Dengan Kereta Konvensional Yang Tadi Lewat Ya Kebetulan Lewat Oke Jadi Inilah Proyek Atau Pekerjaan Yang Ada Di Sekitar Pada Larang Oke Teman Ikuti Terus Selanjutnya Halo Halo teman Saya sambung lagi Dan saya sekarang Sedang berada di Proyek Terowongan Teman Saya berada di Terowongan 11 Gunung Bohong Cimahi Teman Ini dia Proyeknya Sedang Masih Dalam Pekerjaan Ini dia Teman Terowongan 11 Di Gunung Bohong Cimahi Jadi Menemus Bukit ini Teman Bukit ini Ditemus Teman Jadi Terowongannya Sudah Jadi Tapi Masih ada Pekerjaan Sudah Sana Oke Teman Ini adalah Salah satu Contoh Bahwa Kereta cepat Ini Di Antaranya Menembus Atau Melalui Terowongan Teman Atau Tunnel Total Tunnelnya Dari Sepanjang Jalur Jakarta Tegaluar Halim Tegaluar Itu Ada Sebanyak 13 Terowongan Teman Jadi Ini Adalah Terowongan Kesebelas Yang Berada Di Gunung Bohong Cimahi Ini Dari Dari 142 Kilometer Dari Jakarta Ke Bandung Yang Melalui Terowongan Sepanjang 21,67 Kilometer Teman Jadi Jadi Kurang Kurang Lebih 15,23 Persen Dari Total 142 Kilometer Itu Melewati Terowongan Sebanyak 15,23 Persen Atau Sepanjang 21,67 Kilometer Jadi Inilah Salah Satu Contoh Terowongan Yang Akan Dilalui Oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Melalui Empat Tipe Rel Yang Pertama Adalah Cutting Ada Bukit Seperti Ini Misalnya Dipapas Lalu Tidak Melalui Terowongan Tapi Di Atasnya Itu Termasuk Dalam Cutting Total Untuk Cutting Sendiri Untuk Melewati Dataran Yang Tinggi Kemudian Dipapas Menjadi Cekungan Itu Sebanyak 15,65 Kilometer Teman 15,65 Kilometer Atau 11% Lalu Ada Juga Yang Namanya Embankment Embankment Ini Adalah Yang Landed Teman Yang Di Atas Pemukan Tanah Bisa Saja Rata Tanah Atau Mungkin Berupa Timbunan Yang Embankment Ini Totalnya Adalah 38,36 Kilometer Teman Atau Sebanyak 26,96 Persen Dari Total 142,3 Kilometer Itu Oke Saya Berada Di Depan Res Area Kilometer 125 Teman Pas Kebetulan Ini Tepat Sekali Posisinya Ada Di Depan Res Area Terowongan Ini Oke Saya Sampaikan Juga Bahwa Yang Terbanyak Adalah Dari Jarak 142,3 Kilometer Itu Adalah Yang Berupa Elevated Teman Yang Melayang Artinya Yang Diperlukan Pilar Pilar Realnya Ada Di Atas Di Atas Tanah Atau Kita Sebut Dengan Elevated Atau Yang Melalui Jembatan Teman Kalau Misalnya Di Pegunungan Di Perbukitan Ada Lembah Itu Dibikin Jembatan Maka Itu Termasuk Yang Elevated Yang Berada Di Atas Tanah Ya Berupa Pilar Pilar Yang Melayang Artinya Jalur Yang Melayang Totalnya Adalah 66,62 Kilometer Atau Sama Dengan 46,81 Persen Jadi Yang Terbanyak Adalah Yang Elevated As Yang Ac Yang He Terbuktan Serbuktan Oke teman, inilah sebagai pelengkap bahwa ini adalah deretan pilar-pilar yang nantinya akan merupakan rel yang melayang di sekitar ini yang saya liput dari depannya Brigif di kilometer 126 teman inilah contoh daripada yang elevated yang nanti menempuh jarak atau yang tipe elevated ini berjarak kurang lebih 66,62 kilometer atau 46,81 persen teman Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan informasinya bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton